Akhir-akhir ini banyak PO di Sumatera maupun Jawa yang membangkitkan kenangan mereka di unit-unit terbarunya dengan livery fintech ya atau bisa dibilang livery lawasan lah, livery jadul yang diterapkan di unit kekinian nih salah satunya Gumarang Jaya juga ikut tren fintech edition nih Halo guys selamat datang di channel FS Crescent comment subscribe and like selamat menonton SM transport bariwisata NPM dan kawan-kawan ini wisata bu wisata sekondi firkansa 38 ini di jam 1 kurang 19 menit ya tanggalnya tanggal pira sih lalik ya orang bilang tanggalan Seleski panas-panasan nih karena kayak aku ya panas-panasan juga nih lanjut 35 setengah hari ini panas banget ya sumu nggak ada awan mendung seger pokoknya sumu lanjut ada MPM sedulur nomor pintu 23 salah satu Adi Putro di mayoritas laksana miliknya MPM ya karena kita tahu MPM nih hampir mayoritas laksana ya dari SR2 dan SR3 dan ada nyeli beberapa unit jet bus 3 teman-teman Gumarang Jaya Maun Jawa kelas nomor pintu 53 atau 52 oh 52 terketara soal ketutupan kepalangnya ketutupan kepalangnya Hai maun Jawa lagi nomor pintu 56 ada kuantrans MPM 2 unit lagi di belakang kuantrans nomor pintu 04 pintu 02 MPM bodi transporter tapi per daun yang terakhir pintu 14 santri kelas ya Allah kampas reme suaranya gunung amat 20 Februari 2024 jam 1 siang lebih 4 menit ya di depan saya ada unit Fintech Edition Gumbar nomor pintu AC 28 dengan nomor seri 7545 cu sangat-sangat akhir-akhir ini banyak PO ayah di Sumatera maupun Jawa yang membangkitkan kenangan mereka di unit-unit terbarunya dengan livery Fintech ya atau bisa dikena bisa dibilang livery lawasan lah livery jadul yang diterapkan di unit Fintech menit kekinian nih salah satunya Gumarang Jaya juga ikut trend Fintech Edition nih ntar coba kita lihat livery sampingnya ya seperti apa kalau livery belakangnya seperti ini dengan ciri khas tulisan Gumarang Jaya yang tegas banget ya pakai caps lock semua dibalut bodi jet bus 3 dan ini jet bus 3 nya single glass nanti kita lihat di depannya ya untuk siang ini cuaca begitu terik ya nggak ada mendung sama sekali tuh terang sekali awannya dan awannya ada disana lapangan parkir cuma ada satu unit disini aja ya karena tadi udah pada masuk ke kapal depannya ini kapal port link kosong itu udah penuh tadi di depan itu ada di awal video ya ada beberapa bis seperti Gumarang MPM MPM sama ada pariwisata juga tadi ya ya nanti bisa dilihat aja di awal video ada apa aja yang naik kapal port link kosong ya nggak usah lama-lama kita coba lihat livery sampingnya si Gumarang Jaya ini ya nah kurang lebih seperti ini dari tampak belakang samping lambung kanan ya pakai corak garis tegas ya dengan warna livery khas ya khasnya Gumarang warnanya seperti ini merah oran kuning terus ada ini seperti ungu gitu tapi nggak terlalu tegas warna ungunya ungu atau biru gitu dan di warna dasarnya ini warna dasar putih juga fontnya ini pakai huruf yang besar ya fontnya di caps lock Gumarang Jaya kan kalau yang sekarang pakai aksara latin gitu ya aksara sambung apa aksara latin istilahnya itu yang pakai huruf kecil kalau yang ini pakai huruf besar semua atau caps lock istilahnya ini bisa dilihat tampilan sampingnya cukup tegas banget ya ini bodinya single glass dan non-selendang ya jadi memberikan pengalaman yang mengesankan luas pandangan ke samping dan kedepan ya kekinian lah bisa dibilang ya walaupun ini unit kayaknya sih rombakan cuma kurang tahu ini basicnya bodi yang mana ya karena waktu itu belum terlalu mengikuti Gumarang Jaya ini ini tampak lurus samping sebelah kanan ya clean bener ya tanpa selendang tanpa geprek single glass pula liverynya tegas banget kok ngago ultrawide ternyata tadi kepencet kita bergeser dari sisi depan ya ini single glass nih nomor pintu 28 Oh ya ini pakai emersi cooler kayaknya nih kalau lihat dari bonggol bannya ini dan inteknya di kanan yang sangat sangat tahu ya single glass ini tampak depannya Hai sepionya putih dengan gagang merah terus mukanya juga merah ya tegas banget warna liverynya itu dengan tiga warna utama merah kuning dan oranye kalau tadi dari sisi lambung kanan ini dari sisi lambung kiri ya pintunya dibawah kaca ini bukaannya sledding tentu saja ya seperti jahit bus 3 pada umumnya walaupun ini unit kayaknya sih rombakan ya cuma kurang tahu basicnya ini yang mana nomor pintu 28 kurang mengikuti tadi ngelihat setirnya setirnya sih masih setir tampak berarti bener-bener fintech ini ya dari unit sampai livery deh mantep emang gumarangnya ini salut-salut masih bisa merawat sasis-sasis yang sudah berumur ya kapal portling kosong udah berangkat ini di jam setengah dua ya hampir jam 1 lewat 22 menit sih tepatnya udah ngecus dia tahu kapal belakangnya itu udah belok nah itu kapal belakangnya udah nongol kapal selanjutnya yang mau sandar KMP sebukuh udah mulai merapatnya suasanya masih terik bener nggak ada awan di atas kita jadi di ngeduh dulu di bawah geng B dan belum ada bis tambahan ya masih cuma ada Gumarang Jaya aja belum ada tambahan lainnya kosong lompong kayak lapangan bola nih buat main futsal nih bisa tampilan depannya plong bener ya tanpa aksesoris yang aneh-aneh single glassnya jadi luas tampilan ke depan dari kabin penumpang dan ini baru datang satu unit piece telaga persada telaga biru grup tiara persada sebuku udah sandar sempurna persiapan bongkar coba kita iseng-iseng lihat bongkarannya sebuku ada apa aja Dermaga satu kapal yang lagi sandar Windu Karsa Pratama muatannya juga nggak ramai itu mungkin cuma seperempat dari kapasitas lambung kapal ya lapangan parkirnya juga kosong ini lapangan parkir siap muat di eksekutif yang banyak logistik itu ada berapa itu empat kali ya ada 20an unit logistik ada sih itu dan bisnya masih cuma dua ya belum ada tambahan lagi ini udah mulai dibongkar sebuku logistik juga isinya Oke sambil nunggu bongkaran kita lihat laut yuk nih anginnya udah mulai berhembus ya tapi enggak begitu kencang harusnya nih kayaknya ngalir dari arah utara ke selatan nih ngalir dari arah sana kesana nih Arah Pulau Jawa samar-samar terlihat enggak berkabut ya cukup cerah sih ini termasuknya ini enggak seperti kemarin yang gelap banget arah selatan tuh pemandangannya Masya Allah awannya itu cerah bener pokoknya arah utara juga sama dan coba kita lihat arah daratan nah arah daratan itu udah ada awan ya agak mendung tapi bukan mendung banget ya tapi yang jelas ini panas banget seger ini belum ada tanda-tanda bis keluar mungkin di kapal belakangnya ya bongkaran selesai dan enggak ada bisa mungkin di kapal belakangnya cuma kapal belakangnya nanti nggak bisa ngambil video ya karena mau aplusan dulu eh dari dek atas belum selesai bongkar ya dari dek atas belum selesai ya bongkarannya masih ngalir dari dek bawah sudah kosong lompong sudah bisa buat main lapangan eh udah bisa buat main futsal ya dek bawah cuacanya makin yang mencetar nih pada dudana jam 12 jam 2 kurang 15 menit bis yang pertama masuk Tiara Persada by Telaga Biru ini unit pariwisata ya hai 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 lanjut mod-mod logistiknya ya logistiknya lumayan banyak tuh 20-an unit sih ada seharusnya bisnya belum ada tambahan cuma Gumarang Jaya aja nih langsung Gumarang Jaya dimanjuin Gumarang Jaya 7545 CU nomor pintu AC28 livery fintech Edition dibalu dengan bodi jet bus tiga single glass dan sasisnya ini kayak e-cooler ya setirnya tuh setir tampak setir tampak livery fintech jadi menambah kesan jadulnya ya ya semoga selamat sampai tujuan pintu 28 jadi kerasa bener fintech nya ya sasis tua livery tua jadi klasik lah mantap-mantap tapi cukup sehat itu unit terawat banget pokoknya masuk nih dua unit NPM bule depok sama siapa itu ya belakang jet bus tiga 7028 bule depok li berangkatan virkansa 32 masih betah ya di SR2 ini bule depok awet pokoknya lalu yang jet bus tiga pintu 80 gua apa Nikname ya lalik cermut banget deh debu-debu Sumatra jam 2 kurang 5 menit lapangan parkir udah kosong semua ya baik logistik maupun bis kapal kayaknya juga belum penuh banget tapi udah panas banget inilah mau istirahat dulu ya kita sampai disini dulu ya jam 6 kurang 24 menit setelah mandan sui istirahat ngelanjutin lagi ya durasinya biar agak panjangan dikit ketemu kapal portling kosong lagi seperti yang di awal video tadi dan kita mau lihat ada bongkaran apa kalau calon muatannya cuma sinar jaya sama putra remaja isinya mayoritas logistik dari tadi belum ada tanda tanda-tanda ada bis anak towing ya towing doser cilik oh itu ada bisnya satu sinar dempo sinar dempo mericik satu bodi SR2 mesti ada singgolai kaya sigalih nih oh kue lanjut ANS Arjuna 2 pintu 15 mobilnya bekas permata ya berarti itu selanjutnya mister kompor udah ganti unit lagi aja mister kompor ya 357 kali ini kali ini ngisi trip Lampung Malang kita geser ke dermaga satu sebentar ya di kapal selanjutnya ada prayogo bodi morodadiprima sangar banget morodadiprima sinar dempo lagi turun dari portling tujuan pagar alam berarti ada dua ya di kapal portling SD14 bodi di trafego morodadiprima sama kaya punya eh itu tadi ya si prayogo cuma yang ini varian jb1 kalau yang itu tadi prayogo varian jb2 lampunya siluet banget yang gini dilepas dari lapangan parkir nih ada sabuk gunung bodi ventura yang mukanya turismo ya siluet banget sih lanjut tanpa nama ratusima nomor pintu 004 tanpa nama ini cukup banyak ya unitnya ada yang scorpion X ada yang jet bus dan lain-lain ya dimajuin sabuk gunung dan TN tanpa nama jam 6 kurang 8 menit mulai masukin bis blogistiknya juga enggak terlalu banyak ya ini ada 54RD kota bumi Klaten Jogja via Songgom Purwujudan sekitarnya sepakai singgah bagus terpantau mandan rame ini penumpangnya 54RD terus Palembang Solo 4D Pak Wagiran kalau Wantono 2W ini rame juga nih penumpangnya ke Solo dari Palembang putra remaja 7627 AS juga rame penumpangnya ada ya muat seadanya aja bisnya enggak ada lagi juga buat genep-genep indurasi ya sekian video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye jangan lupa like comment and subscribe jangan lupa like comment and subscribe ya 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 ya